selamat menikmati di video sebelumnya kita juga membahas menyentuh sedikit tentang gradasi disini kita akan coba membuat gradasi sebuah objek pelangi pertama tentunya kita cari dulu warna pelangi seperti apa, kita hafalkan saja warnanya cukup merah, kuning hijau dan biru kita ringkat saja, ini terlalu banyak warnanya, lalu kita buka inskipenya terlebih dahulu kita buka file lalu kita klik new seperti biasa kita tunggu, nah seperti ini lalu disini saya akan gunakan objek circle sebagai objek dasar buat pelangi kita pilih circle disini lalu kita drag kalau teman-teman disini bisa kita gunakan file dan juga bisa gunakan stroke, nah untuk kali ini saya akan gunakan stroke teman-teman lalu ini yang warna biru ini kita hapus saja nah kita hapus file nya kemudian untuk stroke nya kita pergi ke edit object kita pilih find stroke lalu kita klik disini nah warnanya akan menjadi seperti ini kalau ini terlalu besar stroke nya setelahnya kita kecilin saja seperlunya kalau disini saya akan gunakan seperti ini oke lalu yang berikutnya di bagian stroke point kita klik lalu disini ada beberapa ya pilihan untuk gradasi ada linear dan juga ada radial nah karena bentuk ini radial ataupun lingkaran maka kita pilih yang radial nah sekarang kita akan edit warna gradasi ini teman-teman ya dengan cara di bagian panel ini kita lihat ada gambar pensil kita klik ya lalu di bagian titik ini ada dua titik kita pilih salah satu disini oke nah ini karena warnanya ini transparan ya maka bagian opacity nya kita naikin angkanya disini lalu kita kasih warna merah teman-teman nah warna merah lalu yang berikutnya tugas kita adalah memberi warna ya beberapa warna di stroke ini tentunya kita klik disini ya di bagian lingkaran ini di bagian garis kita klik dua kali nah bertambah satu titik lagi lalu kita kasih warna kuning ya disini warna kuning atau lebih cepatnya disini juga ada teman-teman ya kita kasih warna kuning lalu yang berikutnya kita klik lagi dua kali kita kasih warna hijau nah seperti ini kalau sudah tinggal teman-teman bisa atur jaraknya ya nah jaraknya seperti ini bisa diatur kalau kuningnya kurang kita klik lagi disini oke kita kasih warna kuning lalu kita klik lagi disini kita kasih warna hijau nah warna hijau ini kalau misalnya kita kurang lagi disini kita tambah lagi merah kuning hijau biru nah disini kita kasih warna biru lagi mungkin birunya agak tua sedikit nah lalu yang terakhir mungkin agak sedikit ungu oke nah ini sekarang kita tinggal atur jaraknya kalau teman-teman kalau teman-teman ingin membuat gradasi ini tanpa ada blur ya tinggal teman-teman dorong seperti ini ya oke nah dorong seperti ini tuh ya ini kita kasih warna merah lagi kita samakan ya warna merahnya seperti ini tinggal yang ini kita dorong kesini nah nanti ini kita kasih warna kuning lagi ya teman seperti ini oke dan ini kita kasih warna kuning lagi lalu kita paskan disini yang ini tinggal kita kasih warna hijau ya nah seperti itu untuk membuat ya kalau gradasi itu tidak terlihat blur ya nah disini saya akan buat blur dulu teman-teman ya kita ctrl Z oke nah seperti ini tinggal ini kita geser kesini geser lagi warna kuningnya warna hijau kemudian warna ungu op seperti ini nah ini terlihat warna pelanginya teman-teman lalu karena ini bentuk struk ya kita lihat ya nah disini tidak ada fillnya tinggal kita duplikat saja ya untuk membuat beberapa opsi ya ini kita duplikat kita geser kesini nah ini saya akan membuat beberapa ya biasanya permasalahan di lapangan ya ada objek yang berpil dan juga yang tidak berpil ya lalu kita disini kasih warna putih misal fillnya kita ganti stylenya seperti ini nah kita akan potong pelang ini teman-teman ya mungkin di setengah lingkaran ya kita potongnya disini gunakan bezir oke struknya ini kita hilangkan dulu ya kita ganti warna hijau biar terlihat seperti ini nah kita akan potong pelang ini setengah ya kita akan memberikan beberapa cara ya memotong struk ini kalau misalnya seperti ini kita potong struknya maka hasilnya akan seperti ini nah lalu seperti apa solusinya nah untuk memotong struk sendiri punya caranya kita undo dulu ya lalu kita pilih yang struk tadi kita pilih menu part lalu kita pilih struk to part ya struk to part lalu kita pilih gambar ini pastikan untuk pemotong ini kita alihkan ataupun kita simpan di atas teman-teman ya di atas ini saya diplikat dulu untuk yang ini nanti ya oke untuk yang ini lalu kita pilih tekan shift kita klik dua objek tadi kita pilih part lalu kita pilih different nah ini cara memotong struk teman-teman ya nah seperti ini tinggal teman-teman nanti buat awannya lah ya seperti ini mungkin awannya nah oke nah biasanya kartor kan seperti ini gambarnya kalau sudah ya ini mungkin kita opacity-nya kita naikin ini background-nya tidak usah putih warna biru langit misalnya nah ini kita kasih warna putih ya nah ini salah satu cara membuat pelangi teman-teman ya lalu yang berikutnya adalah bagaimana ketika struk ini tidak bisa dipotong ya biasanya itu ada pilnya teman-teman ataupun ada isinya ya kita contohkan seperti ini ya kita contohkan seperti ini kita pilih kita intersection nah hasilnya pun sama seperti tadi ya lalu kita undul lagi nah bagaimana bang kalau misalnya struk ini ataupun objek ini sudah kita jadikan ke part ya kita struk to part juga hasilnya tidak akan bisa kita potong seperti ini ya part lalu kita different loh kok gak bisa nah caranya kalau objek itu ada pilnya maka setelah kita struk to object ya eh struk to part maka langkah berikutnya kita ungroup teman-teman ya karena struk dan pilnya masih bergabung ya sedangkan objek yang masih ada di dalam group itu tidak bisa kita potong menggunakan intersection ataupun different maka solusinya kita ungroup nah seperti ini lalu ini kita buang oke pilnya kita buang lalu seperti ini barulah bisa kita potong nah seperti ini teman-teman ya baiklah mungkin sampai disini dulu video kali ini ya jika teman-teman masih ada punya pertanyaan ya seputar inkscape yang masih mula silahkan berikan masukannya ataupun requestnya di kolom komentar insyaallah akan kita jawab jika kita sempat ya nah saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati